Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu laras Berjumpa lagi dengan saya Amila di channel Youtube GSA Sport Indonesia Oke, sebelumnya saya akan menyapa Sobat Bedilers di seluruh Indonesia Nah, bagaimana kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada tetap baik-baik saja dan juga dilancarkan riskinya Oke, video kali ini saya akan ada dua jenis senapan terlaris di bulan ini Dan kedua senapan ini merupakan senapan legend ya Selain itu, selain senapan legend ini model klasik dan juga ringan Selain itu, yang alasan orang-orang memilih senapan ini selain legend, bahan ringan, dan juga ini harganya terjangkau Harga terjangkau sekelas PCP Yaitu ada dua senapan, yaitu yang pertama ini ada senapan angin PCP Wolverine Marauder OD38 Dan ada senapan angin PCP Mouser OD28 Oke, di video kali ini saya yang bawah ini pakai yang Mouser OD28 ya Jadi, buat kalian kalau carinya pengen yang PCP Mouser OD38 itu juga ready stock di kami Oke, kali ini saya akan bahasnya kedua senapan ini, kedua senapan legend ini dan juga ringan sekali ya Oke, ke yang atas dulu untuk senapan PCP Wolverine Marauder OD38 Nah, ini tuh untuk larasnya terbuat dari bahan seamless import Dengan panjang laras 60 cm, OD-nya 14 mm Dan ini untuk larasnya, untuk Wolverine ini sudah dilindungi dengan serumbung laras Dan sebelah ujung laras juga sudah ada drat peredam ataupun nepel peredam Nah, kalau yang di Mouser, ini panjangnya 60 cm Larasnya terbuat dari bahan baja terbaik Dengan OD dari laras ini 13 mm dan ada nepel peredam Jadi, yang bawah ini belum dilengkapi dengan serumbung laras Oke, kita lanjut ke tabung dari senapan angin ini Nah, yang atas ini tabungnya itu terbuat dari bahan padadural ya Dengan OD38 mm Kemudian yang PCP Mouser ini tabungnya terbuat dari timeless Dan OD-nya itu 28 mm Nah, tadi seperti saya katakan di awal bahasanya Kalian jika menginginkan yang PCP Mouser OD38 itu juga ready stop Oke, untuk speed track tarikan Nah, yang atas ini speed track tarikannya 3 speed track Kemudian yang bawah ini 2 speed track Lanjut kita ke ini ya Nah, perbedaannya lagi di antara kedua senapan ini Kalau yang atas ini sudah magazine ya Jadi, sobat bed dealers tidak perlu mengisi mimisnya itu satu per satu Tetapi, kalau untuk yang PCP Mouser ini masih single suit Jadi, kalian sobat bed dealers harus memasukkan mimisnya satu per satu terlebih dahulu Oke, lanjut Selain itu, senapan ini juga banyak kesamaan ya Tadi di awal kita ngomongan perbedaan dari kedua senapan ini Barangkali di antara sobat bed dealers Pengen cari senapan PCP yang ringan harga terjangkau Tetapi, kalian masih bingung antara kedua senapan ini Pastinya setelah nonton video kali ini Kalian sudah dapat jawabannya ya Itu tadi perbedaan-perbedaannya Kemudian, untuk kesamaannya Nah, kedua senapan ini sama-sama pengisian anginnya itu dengan PCP Yaitu, kalian maksimal pengisian anginnya 3000 PSI ya Tetapi, untuk seven-nya cukup 2700 PSI Kemudian, untuk jangkauannya juga sama 100 meter bisa lebih Kemudian, untuk akurasi tembakan Dari kedua senapan ini 30 sampai 50 meter Nah, jangan khawatir Jika mengisi tekanan anginnya Takut kelebihan ataupun kehabisan tekanan angin Karena di kedua senapan ini Sudah ada manometernya Nah, seperti ini yang Wolverine Dan ini yang Mauser ada di bawah senapannya Oke, kedua senapan ini Untuk fps-nya juga 1000 lebih Dan lanjut Kita sudah bahas ini perbedaan-perbedaannya Lanjut ke harga Dari kedua senapan ini Tentunya beda ya Kalau yang atas ini ada PCP Wolverine Marauder OD38 Yaitu kami banderol dengan harga 2.800.000 rupiah Kemudian yang bawah ini ada PCP Mauser OD28 Ini kami banderol dengan harga cukup 2 juta saja Jadi, berbeda karena juga spesifikasinya ada berbeda Di antara kedua senapan ini Jadi, kalau kalian carinya senapan angin Yang harga terjangkau Keduanya ini sangat terjangkau Karena memang lebih murah ya Dibandingkan senapan angin PCP jenis lainnya Dan apabila kalian ingin carinya yang ringan Powernya sudah oke Dan sudah bermagazin Sudah bisa magazin itu saya sarankan Untuk yang PCP Wolverine Marauder OD38 Nah, kalau yang Mauser Ini masih single suit Tetapi disesuaikan lagi dengan Kesukaan sobat bed dealers ya Ataupun kebutuhan sobat bed dealers Nah, buat kalian yang ingin Menginginkan senapan ini Yang ringan power oke dan judia legend Langsung saja menghubungi Ke nomor customer service kami nanti untuk nomornya Akan saya sematkan disini Oke, perlu diingat bahwa senyata kami Hanya mempunyai nomor kening atas nama UD sukses mulia aja ya Jadi, selain nomor kening atas nama tersebut Penipuan Jangan lupa juga kunjungi toko kami Di Shopee dan di Tokopedia GSA Sport Indonesia Oke, di GSA Sport Indonesia itu Untuk sistem pembayaran Bisa dengan transfer Ataupun dengan COD bayar di tempat Tentunya sesuai dengan persyaratan Dan ketentuan yang berlaku Nah, jadi Buat kalian yang masih takut Pembelian senapan ini secara online Kalian bisa dengan COD Ataupun bayar di tempat Nah, jika kalian masih penasaran Dengan GSA Sport Indonesia Kalian bisa cek di Google kalian Tinggal ketik GSA Sport Indonesia Nanti akan muncul Google Maps kami Ataupun Google Bisnis kami Nah, apabila ada yang mengaku-ngaku GSA Sport Indonesia Seperti beberapa akun Facebook abal-abal Nah, mereka itu mengatasnamakan GSA Sport Indonesia Tetapi Ia tidak bisa menunjukkan alamat Dan tidak bisa dikunja langsung ke tempatnya Maka itu jelas banget penipuan Oke, jika kalian menemukan Oknum-oknum penipuan Langsung saja laporkan Ke customer service kami Ataupun Kalian bisa komentar di kolom bawah Agar tidak ada korban baru Dari oknum yang merasakan itu Oke, sekian video kali ini Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu Laras Selamat menikmati 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 Selamat menikmati